Intro Persiapan menjelang WSPK, kini sirkuit Mandalika makin siap. Salah satunya pengaspalan ulang yang dilakukan MGPA di seluruh lintasan telah rampung. Tinggal beberapa area runoff yang diperlebar kemarin masih belum dicat dan diberi motif. Usai pengaspalan ulang, sirkuit Mandalika kedatangan dua unit mobil BMW dari klub mobil Diversity Mataram untuk menjajal sirkuit Mandalika. Tentu dengan persetujuan dari Direktur MGPA Pirandi Satria, mobil tersebut didatangkan ke sirkuit Mandalika. Dalam sebuah postingan Instagram Direktur MGPA at TurnUp Digital, terlihat mobil tersebut juga melakukan drifting untuk mencoba aspal baru di lintasan sirkuit Mandalika yang baru selesai di aspal ulang tersebut. Dalam kondisi hujan dan lintasan yang basah, aspal sirkuit Mandalika begitu menggigit dan lengket. Dalam postingan tersebut, ada salah satu warganet yang berkomentar. Bagaimana gripnya saat hujan? Sangat bagus. Tulis at TurnUp Digital. Setelah digoyur hujan yang lebat, sirkuit Mandalika yang memiliki aspal baru dengan teknologi dari Jerman tersebut, terlihat begitu cepat menyerap air. Pasalnya, dari pantauan tidak ada genangan air sama sekali di seluruh lintasan yang telah di aspal ulang. Untuk itu, sirkuit Mandalika kini semakin siap untuk menggelar WSBK Mandalika pada bulan November mendatang. Selain itu, untuk persiapan digelarnya WSBK Mandalika, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Joko Purwanto mengatakan, pasukannya siap mengamankan event World Superbike yang digelar pada 11 hingga 13 November 2022. Joko menyebutkan, persiapan pengamanan tak jauh berbeda dengan event MotoGP yang digelar pada Maret 2022. Joko menyampaikan, semua pihak harus saling mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan WSBK di sirkuit Mandalika-Lombok. Pada rapat koordinasi tersebut, stakeholder yang hadir juga memaparkan kesiapannya, termasuk strategi yang akan dijalankan saat pelaksanaan WSBK nanti. Semua kesiapan juga dibahas, agar pada saat pelaksanaan nanti semua berjalan lancar. Ini adalah event internasional, semua harus sempurna. Karena seluruh dunia tertuju ke Mandalika, maka pihak yang terkait harus berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan event ini. Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah stakeholder turut hadir, diantaranya Kemenparegraf, Kepolisian, TNI, Pemprov, ITDC, MGPA, dan lainnya.